Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pamirsa sahabat cookies yang ada dimana aja jumpa lagi dengan saya di channel Alia family sahabat cookies di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat puding kopior ini kelapanya kelapa KW tapi sahabat kukis bisa menggunakan kelapa asli ya caranya sangat mudah dan bahannya sangat simpel banget jadi silahkan tonton videonya sampai selesai ya namun sebelumnya jangan lupa untuk dukung dulu channel kita dengan cara like comment share dan subscribe dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya agar sahabat kukis tidak ketinggalan video terbaru dari channel kita baik sahabat kukis mari kita langsung aja ke proses pembuatan untuk resep sendiri bisa dilihat di kolom deskripsi ya Nah pertama-tama masukkan sekitar 200 gram gula pasir kemudian masukkan satu saset nutrijel rasa melon sebelumnya kita aduk terlebih dahulu agar serbuk jelinya tercampur rata dan tidak menggumpal saat nanti kita beri air ya selanjutnya kita tambahkan 800 ml air selanjutnya disini saya tambahkan pewarna agar nanti warnanya terlihat kemudian kita aduk rata dan kita masak sampai mendidih saat adonan jeli hangat masukkan satu sendok makan biji selasi dan kita aduk rata dan masak sampai adonannya mendidih baik ini adonannya sudah mendidih kita matikan api kompor dan jangan lupa untuk diaduk terus sampai busanya hilang disini juga saya menambahkan citronnya bila sahabat kukis tidak menyukainya boleh di skip ya dan ini adonan pudingnya sudah jadi ya sahabat kukis selanjutnya kita sisihkan sampai adonan hangat selanjutnya disini saya mempunyai kelapa muda tapi ini kelapa muda kawe oke sahabat kukis bisa melihat resepnya di video sebelumnya ya sahabat kukis sahabat kukis juga bisa menggunakan kelapa muda yang asli pokoknya disesuaikan selera aja kemudian disini saya sudah menyiapkan wadah cup atau cup jelly yang ukurannya paling kecil ini kemudian masukkan secukupnya kelapa muda kawe ini nah jika semuanya sudah terisi kemudian kita masukkan adonan puding yang rasa melon tadi isi sampai penuh ya sahabat kukis lakukan sampai selesai dan jika sudah selesai ini saya aduk rata seperti ini agar nanti selasih dan kelapa mudanya menyebar ya di satu cup tidak menggumpal di satu tempat gitu ya biar lebih cantik aja nah jika sudah selanjutnya kita tinggal diamkan saja agar pudingnya set ya sahabat kukis bisa disimpan di suhu ruang maupun di lemari pendingin oke sahabat kukis puding kopior ala alia pemel ini sudah selesai kita buat ya silahkan mencobanya di rumah karena puding ini sangat simpel dan rasanya sangat enak terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai jumpa di video kita selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh